Intro Babak baru krisis politik di Myanmar terjadi dengan militer melakukan kudeta dan menangkap para pemimpin sipil Para pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi, Presiden Win Min, ditangkap dalam penyerbuan yang berlangsung dibagi putar Penangkapan mereka terjadi sebelum parlemen menggelar pertemuan perdana pasca pemilihan umum pada November 2020 Dilansir AFP, berikut sejumlah fakta yang berhasil terhimpun dalam kudeta militer Myanmar Bagaimana krisis bermula? Meski di dunia dia dihujat karena penindakan atas etnis rohingya, Aung San Suu Kyi tetaplah figur populer di negaranya Karena itu partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi NLD, mengamankan kemenangan besar dalam pemilu November 2020 Total, dia mendapatkan 258 House of Representatives atau Majelis Rendah dan 138 House of Nationalist atau Majelis Tinggi Namun militer yang sudah menguasai negara di Asia Tenggara itu dalam 60 tahun terakhir menyebut pemilu November 2020 penuh kecurangan Mereka mengklaim menemukan lebih dari 10 juta pelanggaran suara dan meminta komisi pemilu untuk melakukan pencocokan dengan temuan tersebut Tensi mulai meningkat setelah Jenderal Senior Min Aung Hlaing, penglima militer Myanmar, memberikan ancaman kudeta Apa yang bakal terjadi? Setelah menangkap sejumlah pemimpin sipil, militer mengumumkan keadaan darurat dan bakal berkuasa selama satu tahun Mian Sui, mantan Jenderal yang saat ini berstatus wakil presiden, bakal menjadi pejabat presiden hingga tahun depan Dalam pernyataan yang dirilis May Wadi TV, kendali pemerintahan, legislasi dan hukum akan diserahkan ke Min Aung Hlaing Apakah kudeta ini pernah terjadi? Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1948, Myanmar yang dulunya bernama Burma sebagian besar sejarahnya dikuasai militer Pada 1962, Jenderal Newin melakukan kudeta dan mengenyahkan pemerintahan sipil setelah dia menganggapnya tak cukup terampil memimpin negara Dia berkuasa selama 26 tahun dan mundur pada 1988 setelah aksi protes muncul puntut stagnasi ekonomi dan pemerintahan yang otoriter Generasi baru junta militer menggantikan nek, dimana mereka berkilah perlunya memulihkan ketertiban dan keamanan negara Apakah konstitusi bakal dipertahankan? Dalam konstitusi 2008, dijelaskan bahwa militer memegang kekuasaan besar melalui kementerian pertahanan, perbatasan dan dalam negeri Segala perubahan dalam kebijakan membutuhkan persetujuan militer dan menguasai seperempat kursi parlemen Analis politik Kim Zawin berujar besarnya kekuasaan angkatan bersenjata membuat konstitusi itu sangat tidak populer Sejak memenangkan pemilu 2015, pemerintahan Aung San Suu Kyi mengupayakan amanemen namun menelan pil pahit Selama masa jabatan terakhir, dia menghindari mendapat jabatan presiden, sehingga dia secara de facto adalah kanselir negara Menurut analis politik Shoe Min Aung, celah yang dibuat oleh Suu Kyi ini tidak bisa diperkirakan oleh kalangan militer Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.